Sebuah sekolah luar biasa atau SLB mulai didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan di Pakalungan, Jawa Tengah. Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ini akan menjadi yang pertama di Pakalungan yang dibiliki oleh organisasi swasta. Di abad ke-2 Muhammadiyah PCM, Pekajangan mendirikan sekolah luar biasa dengan nama sekolah istimewa SLB Muhammadiyah untuk mendidik putra-putri bangsa yang berkebutuhan khusus dengan landasan agama yang kuat. Pembangunan gedung SLB ditandai dengan ground-breaking peletakan batu pertama oleh sejumlah pimpinan dan tokoh Muhammadiyah berlokasi di Gang 9, Pekajangan, Kecamatan, Kedung Wuni, Pekalungan. Gedung ini rencananya akan dibangun oleh puluhan ruang kelas dalam dua lantai bangunan di atas tanah seluas 2.300. Ada pun total kebutuhan anggaran 6 miliar rupiah. Namun pada tahap awal ini, baru dibangun tahap pertama dengan anggaran 1,6 miliar. Pendirian SLB bukan tanpa sebab, melainkan karena melihat banyaknya anak berkebutuhan khusus di Pekalungan yang kesulitan mendapatkan pendidikan, bahkan harus numpang sekolah di sekolah tetangga atau antre masuk hingga 3 tahun. Maka SLB ini didirikan dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2024 ini. Alasannya yang paling utama karena kita melihat, mendengarkan info bahwa di Kabupaten Pekalungan khususnya itu banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak tertampung di sekolah-sekolah. Karena memang di Kabupaten Pekalungan belum ada sekolah luar biasa swasta yang ada SLB negeri di Geradesa. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Pekalungan itu sangat banyak dan sekarang hampir semuanya sekolahnya di Kota Pekalungan. Dan itu kita dengar infonya itu sampai inginnya 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena itu kami di Muhammadiyah Pakanjangan krihatin dan ingin sedikit penolong, sedikit peduli agar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa ada yang memberikan pendidikan. Karena itu merupakan hak dari anak-anak berkebutuhan khusus juga yang harus kita penuhi. Pembangunan SLB ini dilakukan secara swadhana oleh warga Muhammadiyah Pekalungan dan berdonasi untuk mempercepat pembangunannya. Panditia mengaku masih membutuhkan uluran tangan dari para donatur untuk berkelanjutan pembangunan sesuai yang diharapkan. Mokhtarom memberitakan dari Pekalungan, Jawa Tengah.